Dalam rekaman CCTV, sebuah bus tiba-tiba masuk ke halaman sebuah warung. Bus tersebut berhenti setelah menabrak warung Soto tersebut. Bahkan sebelumnya, bus ini pun menyerempet minibus yang diparkir di tempat tersebut. Sejumlah penumpang nampak berlarian meninggalkan bus tersebut. Mereka mengaku bus ini dalam perjalanan dari Balikpapan menuju ke Samarinda. Beberapa saat setelah berangkat, bus tiba-tiba menabrak warung. Sedang penumpang lainnya meyakini kejadian itu akibat bus mengalami kegagalan pengereman. Ada pengereman, kayak ada kegagalan lah, pengereman itu juga lama ya. Langsung, ya langsung oleng. Ya, langsung ke sini-ke sini ya, dari bajet ya. Soalnya panik juga di dalam dari sini. Abang mau kemana? Mau ke Samarinda? Naik di sini? Ya, naik di sini. Ada korban jiwa di dalam? Tidak ada sih, aman. Cuma mungkin sok aja lah penumpangnya. Diperkirakan berapa penumpang di dalam? Diperkirakan ada mungkin 20. Nanti dari Basu Apat kan naiknya jam 8. Terus sampai di sini kan pas pertengahan mau penurunan ini kan udah bunyi-bunyi tuh apakah kita tidak tahu terus. Sampai di situ beloknya terus kita kaget mobilnya kayak mani gitu. Jadi kan kita menabrak, kita menabrak. Dari polisi diketahui jumlah penumpang dalam bus sebanyak 22 orang dan seluruhnya selamat dan tidak ada yang terluka. Jam 8.30 telah terjadi lata lantas di jalan Soekarno-Hatta, yaitu bis yang kehilangan pendali dengan 22 penumpang beserta satu pengemudi yang mengalami kegagalan fungsi pengereman. Yang sehingga mengakibatkan dia membentur namanya warung Soto Lamohan. Seperti itu. Dan ada satu unit kendaraan mobil yang terparkir. Untuk saat ini kita telah mendata penumpang-penumpangnya dan alhamdulillah tidak ada yang namanya perban jiwa ataupun luka berat. Perkara kegagalan pengereman yang menyebabkan kecelakaan masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.